Valentino Rossi Positif COVID-19 Pebalap Yamaha, Valentino Rossi, mengumumkan bahwa dirinya positif terpapar virus corona pada Kamis, 15 Oktober 2020, malam WIB. Lewat media sosial, Valentino Rossi mengutarakan bahwa ia akan absen dari dua seri balapan di sirkuit Erdogan selama dua pekan ke depan. Berikut adalah pernyataan resmi Valentino Rossi, Sayangnya, pagi ini saya merasa tidak enak badan saat terbangun. Tulang-tulang saya terasa nyeri dan saya sedikit demam sehingga langsung memanggil dokter yang mengetes saya dua kali, tulisnya. PCR tes cepat menunjukkan hasil negatif seperti tes yang saya jalani pada selasa. Namun, tes kedua yang dikirim ke saya pukul 16 sore hari ini mengeluarkan hasil positif. Saya sangat kecewa tidak dapat membalap di Erdogan. Saya ingin tetap optimistis dan percaya diri, tetapi saya kira tak akan bisa membalap juga pada rondi kedua balapan di Erdogan. Saya sedih dan marah karena saya melakukan yang terbaik untuk menghormati protokol dan walau tes saya hari selasa berbuah negatif, saya mengisolasi diri sejak tiba dari lemans. Biar bagaimanapun, keadaannya seperti ini dan saya tak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah situasi. Saya kini akan mengikuti nasihat medis dan saya hanya berharap akan bisa menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Valentino Rossi kini menduduki peringkat ke-13 di klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2020. Pebalap Geek berusia 41 tahun ini gagal finish dalam 3 balapan terakhir di MotoGP San Marino, MotoGP Emilio Magna, dan MotoGP Perancis. Juara dunia MotoGP 7 kali itu bahkan hanya bertahan 3 tikungan pada balapan terakhir di Lemans. Valentino Rossi positif COVID-19 Pebalap Yamaha, Valentino Rossi, mengumumkan bahwa dirinya positif terpapar virus corona pada Kamis, 15 Oktober 2020, malam WIB. Lewat media sosial, Valentino Rossi mengutarakan bahwa ia akan absen dari dua seri balapan di sirkuit Erdogan selama dua pekan ke depan. Berikut adalah pernyataan resmi Valentino Rossi, Sayangnya, pagi ini saya merasa tidak enak badan saat terbangun. Tulang-tulang saya terasa nyeri dan saya sedikit demam sehingga langsung memanggil dokter yang mengetes saya dua kali, tulisnya. PCR tes cepat menunjukkan hasil negatif seperti tes yang saya jalani pada selasa. Namun, tes kedua yang dikirim ke saya pukul 16 sore hari ini mengeluarkan hasil positif. Saya sangat kecewa tidak dapat membalap di Erdogan. Saya ingin tetap optimistis dan percaya diri, tetapi saya kira tak akan bisa membalap juga pada rondi kedua balapan di Erdogan. Saya sedih dan marah karena saya melakukan yang terbaik untuk menghormati protokol dan walau tes saya hari selasa berbuah negatif, saya mengisolasi diri sejak tiba dari lemans. Biar bagaimanapun, keadaannya seperti ini dan saya tak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah situasi. Saya kini akan mengikuti nasihat medis dan saya hanya berharap akan bisa menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Valentino Rossi kini menduduki peringkat ke-13 di kelas semen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2020. Pebalap gaek berusia 41 tahun ini gagal finis dalam tiga balapan terakhir di MotoGP San Marino, MotoGP Emilio Magna, dan MotoGP Perancis. Juara dunia MotoGP 7 kali itu bahkan hanya bertahan tiga tikungan pada balapan terakhir di Lemans. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!